hai oke saatnya berangkat berburu ikan besar lagi hari ini yang aku jujuh sepotnya sepot paduk durung leles temen-temen ini sekarang jam 7 lebih 58 nanti sampai spot kira-kira berapa menit memang selamat menikmati sudah nyampe parkiran spot temen-temen kita lihat sekarang jam berapa ini jam 8 lebih 22 tadi jam dari rumah jam 7 5 berapa lupa 58 berapa berarti ya kurang lebih setengah jaman temen-temen untuk nyampe lokasi parkiran spot dek spot dari lokasi sini perkiraan hanya 50 meter sudah nyampe temen-temen di sebelah kiri sudah lautan nanti yang aku tujuh sebelah sana di sebelahnya gunung sana temen-temen oke kita langsung menuju lokasi ini sebelah kiri parkiran sudah lautan temen-temen nanti yang aku tujuh sebelah sana di sebelah gunung di sebelah kiri sebenarnya kalau enggak ada tanamannya tebu ini bisa lurus saja ke sana sudah dekat temen-temen temen-temen karena masih ada tanamannya tebu kita memutar jalannya kita memutar jalan lewat ping yang kalau arah yang aku jalani ini jalan menuju spot ngeles temen-temen ini seperti terkenal dengan ikan kakak merah kalau spot ngeles ini nggak jauh sudah kelihatan spot ngeles kita tinggal turun sudah nyampe spot kalau kita menuju arah spot ngeles spotnya bagus kalau ngeles spotnya 20 orang saja sudah ya cukup lah tapi hari ini aku yang ku tujuh yang ambil sebelah kiri kita jalannya memutar karena tadi yang lurus ada tanaman tebu ini liwat pinggir ngak nung pikir tebing-tebing laut ini ini sebelah kanan ini juga ada sepat temen-temen dua orang cukup nih sepatnya juga bagus ini sebelah sana itu ada kelihatan ngelayan itu tapi itu bukan si leman temen itu kelihatannya ngelayan mencari gurita temen-temen itu kalau perahu mencari udang yang pakai kompresor atau si leman itu biasanya ada kompresornya itu orangnya cuma satu itu mencari gurita di bawah sana ini ini di sebelah kiri juga ada sepot ini namanya sepot gak tahu ini ini mungkin dua orang tiga orang ini cukupnya Oke kita lanjut jalan menuju sepot yang aku dulu pertama jalannya memutar karena ada tanamannya tebul ini naik gunung semoga hari ini berhasil temen-temen ya doakan ya temen-temen bila ada unek-unek atau pertanyaan sampaikan di kolom komentar di bawah temen-temen selalu ku jawab pertanyaan apapun kalau memang yang biasanya kalau telat jawab ya minta maaf katanya belum cepat jawab tapi pasti aku jawab ini kalau tadi yang sebelah kiri ini kalau lurus ini dekat nah tapi aku memutar karena ada dulu aku mati ke sini masih belas ini masih pohon-pohon ini sudah dibabat kelihatannya malertok padang ini untuk sepot yang aku dulu dari rumah dari awal ini sudah akhirnya sudah sampai sepot juga temen-temen ini namanya sepot tebing dur sebelah kirinya pantai yang leles temen-temen ini nah kalau untuk ketinggiannya jangan ragukan ini sangat tinggi kalau dari atas ini mungkin ada 25 meter ini kalau nanti turun ke situ itu biasanya ambil kalau dapat ikan jangkatnya ke bawah situ kita turun ke situ temen-temen ini untuk sekitarnya sepot temen-temen lihat sepotnya ya lumayan bagus hari ini ya lumayan terongan ini luas lah untuk sekelilingnya sepot seperti ini temen-temen kalau sebelah sana itu juga namanya sepot opo itu lupa lah kalau sana itu sudah hampir kocok sebelah kiri ada pantai kalau Moli di sebelahnya gunung itu Moli Oke ketemu lagi dengan hobi kaya temen-temen ini hari ini hari Minggu tanggal 31 bulan tiga kalau enggak salah temen-temen hari ini aku mengunjungi sepot tebing dur ketinggian tebing ada 25 meter untuk titik sepot sini arah-arah pantai ngeles temen-temen ini sebelahnya pantai ngeles sebelahnya gunung namanya tebing dul hari ini aku sendiri semoga hari ini berhasil temen-temen saya hari ini mencoba eksperimen temen-temen eksperimen umpan tokek ikuti keseruannya sampai selesai temen-temen jangan disekip-sekip biar nanti lihat keseruannya di sepot sini temen-temen Oke kita langsung prepare-prepare ya kita langsung prepare dulu lor disini nanya juga ada pohon buat berteduh selamat menikmati selamat menikmati untuk mancing hari ini temen-temen mencoba eksperimen umpannya tokek dulu kata orang-orang tua dulu umpannya mancing di laut ini cuma tokek sama cicak temen-temen tapi dulu itu masih di sini tuh belum masih hutannya masih lebat belum dibabat ikan masih melimpah cari umpan ikan bisanya cuma ikan tokek sama ikan tokek sama apa itu cicak itu sudah dapat ikan banyak hari ini saya akan membuktikan cerita orang-orang tua dulu untuk dipraktekkan untuk dipraktekkan apa itu dipraktekkan sudah modern hari ini sudah nganu sudah modern apakah masih potensi ini atau enggak tonton keseruannya sampai selesai jangan disikip-sikip oke kita langsung muncal temen-temen untuk umpannya umpannya gini temen-temen umpan tokek eksperimen umpan tokek eksperimen umpan tokek asli tokek kan ya kita langsung lempar temen-temen semoga hari ini berhasil ikuti keseruannya sampai selesai jangan disikip semoga hari ini berhasil temen-temen selamat menikmati selamat menikmati seperti ini temen-temen jurannya sudah terpasang jangan lupa kalau kita itu mancing sejenis menarikkan ikan besar jangan lupa jurannya dikasih tali temen-temen nanti kalau dimakan biar enggak jurannya enggak ngang ikut terjun dan biasanya kalau lupa dikasih tali itu kalau dimakan ikan besar biasanya jurannya ketarik bisa jatuh ke laut kita tinggal menunggu sambarannya temen-temen harus sabar sejenis mancing ikan besar itu harus sabar kunci ini masih semoga semoga hari ini bisa cepat langsung ada sabarani haup biar semangat ya temen-temen perhatikan ujung joran warna merah selamat menikmati 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 lihat ujung joran selamat menikmati 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 di bawah lor eh tim gue lor eh cantok ya nantep eh lor sabar lor semoga ini bisa naik sabar yang tangan panas lor papat ini sebab eh lo nyuh eh jalan kita tangan ini mesti amoh lor semakin lo nyuh wah jemput doi loh ketinggian ada 25 meter ini makanya penimbangannya ya sangat pah ekstrim tangan ini lo sama mesti gitu tuh nyampe liter lor lumayan lah nyampe liter gak begitu panas tapi apa gak panas alhamdulillah 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 saya tak unggah ini se panura kami laku empan alhamdulillah alhamdulillah sukses akhirnya lor ini yang sukses akhirnya umpan gurita teman-teman tadi sebenarnya sebenarnya umpannya tokek juga dimakan tapi lepas ini akhirnya juga landed ini lumayan ukurannya masih lumayan bapun lor bapun alhamdulillah lor akhirnya berhasil penampakan ini lor bapun bapun pogot tapi yang berhasil ini umpannya gurita tadi yang umpannya apa itu tokek sebenarnya juga dimakan tapi tadi muncel alhamdulillah akhirnya berhasil oke diamaknya oke semuanya abad terakhir masih masih ini tidak mau pulang teman-teman tadi sebenarnya dimakan yang besar 2 kali yang satu motel yang satu lepas yang satu motel yang satu naik ini ini satu ini pokok babun ukurannya sekitar 5 kiloan abad ini untuk eksperimen umpan tokek sebenarnya tadi juga dimakan teman-teman tapi sayang sekali moncel yang bisa naik tetap umpan burita tetap potensi umpan burita mencoba daripada penasaran cuma daripada mendengar cerita kita buktikan di spot ini tadi sebenarnya ada lagi makan tapi tidak berhasil bisa naik untuk umpan tokek oke sampai ketemu di lain waktu terima kasih untuk video hari ini sekian dulu wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima Terima kasih.